Di tengah kebahagiaan Tara Budiman dan Gia Sadikah yang baru saja dikaruniai seorang putri yang diberi nama Kalea Jada Agira, rupanya Tara dibuat kaget lantaran buah hatinya mampu mencuri perhatian netizen karena rambutnya yang sangat lembat. Hal ini terbukti dari jumlah followers Kalea di Instagram yang naik pesat hingga mencapai 11 ribu lebih. Selain itu banyak netizen yang meninggalkan komentar hingga tidak jarang ikut memposting ulang foto Kalea di Instagram karena merasa gemas. Saya juga bingung kenapa jadi rambut yang viral gitu tapi memang lucu banget sih mukanya dengan rambut seperti itu apalagi waktu itu saya punya foto satu kita lagi nyobain kacamata dikasih sama temen kacamata buat baby pas lagi dipaket dia lagi yang nguget-nguget gitu makanya saya foto-fotoin dan itu ternyata viral banget karena dengan kegemasan itu. Saya juga kaget sih waktu pas lagi lahir begitu dikasih lihat sama dokter terlalu rambutnya lebat banget gitu. Ada yang bilang banyak banget orang-orang di sosial media nanya kaget tuh minum apa sih makan apa sih waktu pas lahirnya ada tips-tipsnya gak sih? Sebenernya gak ada tipsnya itu memang keturunan aja sih gitu. Jadi memang begitu lahir dia rambutnya memang tebal banget karena si Gia keluarganya juga semuanya rambutnya pada tebal semua. Namun di saat rambut lebat sang putri tengah viral di sosial media rupanya Tara terpaksa harus memangkas habis rambut kaleah hingga botak. Udah dibotakin pas lagi akikahan kita botakin soalnya kan memang rambut kotornya harus dibuang kan kalau di menurut agama itu sih. Atau pas lagi udah dibotakin ternyata pas saya lihat hasilnya dia nunggunya cepat sekali. Alhamdulillah.